Intro Kebupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur memiliki garis pantai sepanjang 333 km Pantai sepanjang ini menyimpan pesona keindahan laut yang luar biasa Di balik keindahannya, ada ancaman serius yang bisa menghilangkan pantai tersebut yaitu terjadinya abrasi Salah satu pantai yang memiliki ancaman abrasi paling parah adalah Pantai Desa Kresik, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara Pasalnya, abrasi tersebut mengurus pantai hingga 10 meter setiap tahunnya Abrasi mudah terjadi karena kerusakan ekosistem pantai Untuk menyelamatkannya, butuh upaya pemulihan ekosistem Salah satunya dengan menanam pohon mangrove Komunitas pemuda bersama pemerintah Desa Kresik mencoba memperbaiki ekosistem yang rusak itu Upaya penanaman kembali di lahan kritis menjadi prioritas utama Kini, sudah 20 hektare lahan kritis akibat abrasi ditanam mangrove selama 2 tahun terakhir Untuk mempercepat proses penanaman tersebut Komunitas pemuda di Desa Kresik menggandeng perusahaan hulu minyak dan gas milik pemerintah Indonesia Sinergi tersebut guna mempercepat penanaman pohon mangrove dan memperluas areal yang direhabilitasi Untuk mempermudah proses perawatan setelah ditanam Komunitas peduli akan hal tersebut semakin banyak Pasalnya, semakin luas pantai yang ditanam membutuhkan banyak tenaga untuk memastikan mangrove tumbuh dengan baik Untuk keterlibatan penanaman mangrove itu ada beberapa aspek Pertama dari pemerintah desa, terus yang kedua dari perusahaan setempat Khususnya Pertamina Hulu Kalimantan Timur Kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan Dan sekaligus teman-teman yang ada Pemuda-pemuda yang ada di Desa Kresik itu sendiri Kalau untuk upaya pertama itu kita memang Koordinasi dengan pemerintah desa Mengenai masalah-masalah Kemudian potensi-potensi Kedepannya untuk Desa Kresik Terus yang kedua untuk teman-teman mahasiswa Memang kita harus memang pendekatan Secara organisasi Untuk menggait teman-teman mahasiswa Untuk melaksanakan kegiatan yang ada di sini Salah satu penyebab abrasi pantai adalah aktivitas manusia Selain membuka kawasan mangrove untuk dijadikan tambak Ilegal fishing juga merusak terumbu karang Akibatnya Tidak ada lagi penghalang alami bagi pantai dari terjangan ombak Di Desa Kresik sendiri Kecepatan abrasi pantai mencapai 10 meter per tahunnya Jika tidak segera direhabilitasi Pantai indah di Kabupaten Kutekata Negara ini Akan tergerus habis Saat ini sekitar 10 meter per tahunnya Ini yang membuat keprihatinan tersendiri Bahwa ini harus segera diselamatkan Selain penanaman mangrove ada cara lain enggak? Sebenarnya ada dua metode yang kita lakukan saat ini Yaitu penanganan mangrove sendiri yang kedua dengan program pegar Yaitu penanganan abrasi tingkat batas rendah Itu dengan membangun apa? Dengan ada bahan khusus yang disebut dengan gobek Itu yang diisi pasir Kemudian modelnya seperti karu Itu yang ditumpuk di sepanjang pantai Dan itu hasil dari kajian dari teman-teman di bidang Pengawasan terhadap pohon mangrove yang sudah ditanam itu Membutuhkan kerja keras Sebab ombak juga bisa merusak bibit mangrove Dalam upaya mengembalikan ekosistem pantai Agar bisa kembali seperti semula Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan Pohon mangrove yang ditanam merupakan mangrove yang bisa berbuah Dan dimanfaatkan oleh warga Pasalnya, buah mangrove bisa dijadikan sirup sebagai minuman Dan selai untuk tambahan roti Dan desa Kersik memiliki salah satu potensi Yaitu pantai yang cukup luas Di mana kami melakukan komunikasi dengan pemanggu kepentingan Dan ada satu opportunity untuk pengembangan Di mana abrasi yang menjadi suatu permasalahan bagi saudara-saudara kami Bagi masyarakat di sini Sehingga salah satu cara untuk menanggulani abrasi Atau mencegah abrasi itu semakin berkelanjutan Maka secara alami kita mendukung program penanaman mangrove ini Guna menekan lajunya abrasi tersebut Pemerintah desa Kersik bersama stakeholder membangun penahanan abrasi sementara Tanggul ini dibangun agar ombak tidak semakin menggerus pantai Sambil menunggu pohon mangrove tumbuh besar Kehadiran mangrove di kawasan pesisir tidak hanya mencegah abrasi Namun juga dapat mengembalikan ekosistem pantai dan laut Untuk kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan Tim Liputan Kaldimentara TV melaporkan Terima kasih telah menonton!